Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jika sudah anak-anak silahkan buka renungan kita pada hari ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel 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 ini Lewatan Tuhan tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Oke ya, itu judul renungan kita hari ini dan renungan kita hari ini adalah judulnya alat melawat umatnya. Alat melawat umatnya tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Alat melawat umatnya bukan hanya sekedar lewat, tapi alat mengikuti waktu umat kita. Nah, saat seperti ini, saat Tuhan akan melawat kita semua, sudah siapkah anak-anak, sudahkah anak-anak punya waktu untuk dilawak oleh Tuhan dan untuk mendengarkan Tuhan. Dan untuk berkelupesah juga kepada Tuhan. Jadi, anak-anak dan Elisa berpesan, saat anak-anak saat terdu, gunakan saat terdu dengan sebaiknya. Karena saat terdu adalah awal kita untuk memulai pelajaran. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber hikmat. Jadi, minta hikmat karena setelah kita meminta hikmat, M. Elisa yakin yang percaya anak-anak akan diberikan hikmat dan anak-anak akan mengerti materi yang diberikan hari ini. Atau hari saat anak-anak, setiap hari anak-anak belajar. Oke ya, jadi kalau mau belajar, dia berdoa dulu, supaya apa? Tuhan berdoa. Dan Tuhan melawat. Oke, itu adalah renungan kita hari ini, anak-anak. Ya, anak-anak kita akan berdoa ya, bersama-sama. Jesus Christ, we want to do online activity. Bless us in order to so we can understand not to check simulation and all the lesson that is given by dong. Thanks Jesus, amen. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!